Ya, pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah diwarnai kericohan. Dua orang yang mengaku simpatisan pasangan calon diamankan Polres Lombok Tengah karena kedapatan membawa senjata api organik dan senjata tajam. Sementara dari Binjai, Sumatera Utara, pengambilan nomor urut pasangan pilkada juga diwarnai ketegangan. Keributan ini pecah ketika seorang simpatisan dari pasangan calon adung-unuk dengan beberapa orang di luar ruangan. Keributan ini terjadi saat pengambilan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah. Keributan berawal saat dua orang diamankan oleh Satuan Reserse Polres Lombok Tengah karena kedapatan membawa senjata api jenis pistol revolver dan enam peluru aktif. Pistol serta enam peluru aktif dibawa oleh salah satu simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah saat dilakukan pemeriksaan di pintu masuk. Tak hanya pistol, polisi juga menemukan senjata tajam yang berusaha dibawa masuk ke dalam gedung. Kita berdasarkan undangan, tetap kita berisah secara legalitas untuk undangannya maupun barang-barang bawah. Sementara di Binjai, perang urat syaraf terjadi antara pendukung calon wali kota dan wakil wali kota yang datang ke pendopo Umar Bakri. Teriakan yel-yel dukungan mewarnai para calon saat melakukan pengambilan nomor urut. Meski diwarnai perang urat syaraf, namun pengambilan nomor urut pasangan berlangsung dengan aman. Pengambilan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dipimpin Ketua KPU Binjai Haridadi dan Komisioner KPU lainnya. Tim Liputan memberitakan.